Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuharah atau bersuci Pembahasan pertama, hukum bersuci Bersuci itu hukumnya adalah wajib Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Allah SWT berfirman Wa'ing kuntum junuban fatuh haru Dan jika kamu junub, maka bersucilah atau mandilah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 Kemudian Allah SWT juga berfirman Dan pakaianmu bersihkanlah Quran Surah Al-Mudasir ayat 4 Allah SWT berfirman Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawabat Dan menyukai orang-orang yang menyunyikan diri Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 Nabi SAW bersabda Miftahus sholat at-tuhur Kuncinya sholat itu adalah bersuci Hadis riwayat Abu Daud Beliau SAW juga bersabda Tidak diterima sholat tanpa bersuci Hadis riwayat At-Tirnezi Rasulullah SAW juga bersabda At-tuhuru syatrul iman Bersuci itu setengahnya iman Hadis riwayat muslim Pembahasan berikutnya Penjelasan tentang bersuci Bersuci itu ada dua bagian Zohir dan batin Arab pun bersuci secara batin Yaitu membersihkan jiwa Dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat Hal ini dilakukan dengan bertawabat Dari segala dosa dan maksiat Dan membersihkan hati Dari kotoran-kotoran syirik Perasaan ragu dengan akidah Dengki, dendam, khianat Menipu, sombong, ujub, ria, dan sum'ah Semua itu dilakukan dengan ikhlas Yakin, cinta akan kebaikan Santun, jujur, rendah hati Dan menginginkan keriduan Allah SWT Dengan seluruh niat dan amalan soleh Adapun bersuci secara zuhir Dilakukan dengan membersihkan kotoran dan hadas Membersihkan kotoran Dilakukan dengan menghilangkan najis Dengan air yang suci Dari pakaian orang yang sorat Badannya serta tempatnya Sedangkan membersihkan hadas Dengan cara berwudu Mandi dan tayamum